Sampai jumpa di video selanjutnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah fenomena yang mungkin sering kita alami tetapi jarang kita pahami, yaitu telinga berdenging. Apakah ini hanya sekedar gangguan biasa, ataukah ada pesan tersirat di baliknya menurut pandangan spiritual? Lantas, apasajakah maknanya? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai. Agar segala informasi yang kami sajikan, tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Terima kasih. Sahabat Mayura Media yang baik, telinga berdenging mungkin sering kita anggap sebagai hal yang biasa, bahkan bisa jadi hanya dianggap sebagai reaksi fisik belaka. Namun, bagi mereka yang percaya akan hal-hal yang tak kasat mata, ada makna mendalam di baliknya. Menurut kacamata spiritual, telinga berdenging bisa menjadi sebuah pesan, sebuah sinyal dari alam semesta, dari energi-energi yang mengelilingi kita. Bahkan, bisa jadi ini merupakan cara jiwa kita berkomunikasi dengan kita, memperingatkan atau mengingatkan kita akan sesuatu hal. Pada saat telinga kanan kita berdenging, konon katanya ini merupakan pertanda baik. Bisa jadi, ada kabar gembira yang akan datang, atau seseorang sedang membicarakan hal-hal baik tentang diri kita. Ini adalah momen, saat di mana kita diingatkan untuk selalu bersyukur dan terus menjaga energi positif di sekitar kita. Namun, apabila telinga kiri yang berdenging, beberapa orang percaya ini adalah sebuah peringatan. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita waspadai, atau ada energi negatif yang mencoba mendekat. Pada saat ini, penting untuk lebih waspada, dan mungkin melakukan meditasi atau doa, dengan tujuan membersihkan energi yang ada di sekitar kita. Tapi ingatlah sahabat, di dalam dunia spiritual, setiap pesan atau sinyal yang kita terima harus diperlakukan dengan bijak dan teliti. Tidak semua hal perlu ditanggapi dengan serius, namun tidak ada salahnya untuk mendengarkan, apa yang mungkin ingin disampaikan oleh semesta kepada kita. Mungkin, melalui telinga berdenging ini, kita diingatkan untuk lebih mendengarkan intuisi kita, untuk lebih peka terhadap keadaan sekitar, dan untuk selalu menjaga keseimbangan energi dalam diri kita. Dalam perimbun Jawa sendiri, yang diwariskan secara turun-temurun, telinga mendengung bukanlah hal yang boleh dianggap sepele. Setiap getaran dan suara yang muncul tiba-tiba memiliki maknanya sendiri, tergantung pada waktu dan telinga mana yang mendengung. Ya, perimbun Jawa mengajarkan kita bahwa ketika telinga mendengung, ada sebuah pesan dari alam gaib yang ingin disampaikan kepada kita. Apabila telinga kanan mendengung, menurut perimbun Jawa, ini bisa menjadi pertanda bahwa kita akan menerima kabar baik. Mungkin seseorang sedang memikirkan kita, atau bahkan ada rejeki yang tak terduga yang akan datang. Namun, jika telinga kiri yang mendengung, harap berhati-hati, sebab ini bisa menjadi peringatan, akan adanya sebuah kabar buruk, atau bahkan ancaman yang mungkin mendekat. Dalam perimbun disebutkan, waktu ketika telinga kita mendengung juga memiliki arti yang berbeda-beda pula. Misalnya, jika telinga mendengung di pagi hari, mungkin ini merupakan pertanda kita akan bertemu dengan seseorang yang penting. Tetapi jika telinga mendengung terjadi di malam hari, bisa jadi ini merupakan sebuah pesan dari arwah leluhur, yang ingin berkomunikasi dengan kita. Telinga mendengung di siang hari, mungkin memberi isyarat, bahwa kita akan segera mendapatkan kabar yang bisa mengubah arah hidup kita. Sungguh luar biasa bukan, dan betapa mendalamnya makna dari setiap detik waktu yang berlalu menurut perimbun Jawa. Tidak sedikit orang yang telah mengalami fenomena ini dan merasakan, betapa akuratnya prediksi dari perimbun Jawa. Ada yang menceritakan bahwa setelah telinganya mendengung di sore hari, ia segera mendapatkan kabar baik yang membawa perubahan besar di dalam hidupnya. Namun, ada juga yang merasa was-was setelah telinga kirinya mendengung di tengah malam, dan ternyata benar, ada sesuatu yang perlu ia waspadai. Lalu, apa yang harus kita lakukan ketika telinga kita mendengung? Menurut perimbun, kita disarankan untuk tidak panik, melainkan merenung dan introspeksi diri. Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk berdoa, memohon petunjuk dari sang penguasa alam, atau mungkin juga kita perlu lebih peka terhadap tanda-tanda alam di sekitar kita. Perimbun mengejarkan kita untuk selalu waspada, dan bijak dalam menyikapi setiap tanda yang diberikan. Pada akhirnya, makna dari telinga berdenging bisa berbeda-beda bagi setiap orang. Yang terpenting adalah, bagaimana kita meresponnya. Apakah kita akan menanggapinya dengan rasa takut, ataukah kita akan menjadikannya sebagai momen untuk introspeksi dan mendekatkan diri pada yang maha kuasa. Di dalam berbagai tradisi spiritual di seluruh dunia, telinga berdenging dipercaya sebagai sebuah tanda atau pesan dari alam semesta. Dalam tradisi timur seperti di India dan Cina misalnya, suara ini seringkali dikaitkan dengan cakra atau pusat energi dalam tubuh kita. Apabila telinga kanan yang berdenging, ini bisa menjadi tanda, bahwa energi positif sedang mengalir kuat di dalam diri kita. Mungkin kita sedang berada di jalur yang benar, atau ada kabar baik yang akan datang. Namun, ketika telinga kiri kita berdenging, beberapa kepercayaan mengatakan, ini merupakan sebuah peringatan. Bisa jadi ada energi negatif di sekitar kita, atau ada sesuatu yang perlu kita perhatikan lebih serius. Inilah saat di mana kita diajak untuk lebih waspada, dan agar introspektif. Ada juga pandangan, bahwa telinga berdenging merupakan salah satu cara jiwa kita berkomunikasi dengan kita. Dalam beberapa tradisi mistis, ini dianggap sebagai pesan dari roh-roh penjaga, atau bahkan dari diri kita yang lebih tinggi. Ini bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu kita dengarkan, atau mungkin ada sebuah pesan penting yang sedang coba disampaikan kepada kita. Bayangkan sahabat, saat telinga kalian berdenging, itu seperti lonceng kecil yang berdentang di dalam jiwa kalian, mengingatkan kalian untuk memperhatikan sesuatu yang mungkin telah kalian abaikan. Mungkin ini saatnya untuk merenung, atau mungkin untuk berdoa dan meminta petunjuk dari sang penguasa alam. Dalam perjalanan spiritual ini, banyak sekali pengalaman pribadi yang bisa menjadi pelajaran berharga. Beberapa orang menceritakan, bahwa setelah telinga mereka berdenging, mereka menerima kabar baik, atau menemukan jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Ada juga yang merasa diingatkan, untuk lebih dekat dengan sang penguasa alam setelah mendengar suara ini. Ingatlah sahabat, dalam dunia spiritual, keseimbangan adalah sebuah kunci. Saat kita merasakan hal-hal seperti telinga berdenging, penting untuk tetap tenang dan mencari cara untuk menjaga keseimbangan energi dalam diri kita. Lakukan meditasi, berdoalah, atau luangkan waktu untuk berhubungan dengan alam. Sebab semua ini bisa membantu kita memahami makna dibalik apa yang kita alami. Telinga berdenging mungkin hanyalah sebuah fenomena sederhana, namun ketika kita melihatnya dengan mata spiritual, kita bisa menemukan makna yang lebih dalam lagi. Semoga apa yang kita bahas hari ini, bisa menjadi sebuah renungan, dan inspirasi untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!